Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waqfirlana mamadaya wasi'al karami ya Rabbi bil Huala Habibul adhi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwalimuqtahami ya Rabbi bil Ya alimamma bisudur balik maqasidana wa yasir kulla amrina waqdu'ana dyunana ya Rabbi bil Balik maqasidana waqfirlana mamadaya wasi'al karami Alhamdulillah wa shukur lillah ala ni'matillah La hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli wa sallim Wabarik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Kurratu a'yunina mawlana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'inat tahirin Kala Allahu ta'ala fil quranil kareem A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wal tanzur Napsumma qaddamat ligad wa taqullaha Inna allaha khabirun bima ta'amalun Sadaqallahul azim Wa qala aydhan fi ayatin ukhra Bismillahirrahmanirrahim Aro'aytalladhi yukadzibu biddin Fadhalika alladhi yadu'ul yatim Wa la yahuddu ala ta'amil miskin Sadaqallahul azim Yang sama kita muliakan Al-Mukarram Bapak Nemid Bapak RT Windra Selaku sahibul baik Yang gondrong orangnya ya Bang RT Windra yang gondrong ya Kita doain biar rambutnya gak bisa dicukur Tapi cakepan begitu bang daripada botak Mudah-mudahan Pak RT dan Bapak Nemid Sohibul baik Sebanyak orang yang hadir pada kesempatan malam hari ini Mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah ya rabbal Apalagi rumahnya dipakai taklim Fokus tiap malam Selasa Bener ya bang ya Kopi keluar Bener gak? Keluar apa enggak kopi? Makanan keluar Gelarin karpet dia Gulungin karpet dia Nyiapin son dia Nyiapin kopi dia Ayo aja dia semua biar mati dia Capekan Ya Allah berkah Alhamdulillah Siapa orang yang rumahnya dipakai tempat taklim Siapa orang yang rumahnya dipakai berzikir Siapa orang yang rumahnya mau repot Buat dipakai acara syiar agama Allah Maka malaikat rohmat Kagak bosen-bosen datang ke rumah tersebut Alhamdulillah Jadi jangan koret rumah buat dipakai ngaji Datang ustaz Seduin kopi Amplopin pulangnya Cakep apa-apa kagak dong? Kira-kira denger enggak nih Pak RT Windra? Datang lagi ustaz Saman Diamplopin Tebul amplopnya Berkah apa kagak kira-kira? Seneng apa kagak kira-kira? Berkah Makanya rumah yang tidak pernah dibacakan zikir Rumah yang tidak pernah digunakan buat ibadah Rumah yang jarang dipakai buat tempat kayak begini Kata Rasulullah Seperti kuburan Makanya pakai rumah buat ibadah Cakep begini nih Alhamdulillah Kebawah mati nanti Insya Allah Mudah-mudahan nih kegusur Kegusur apa kagak kira-kira nih ya? Kagak ini mah jauh ya Ngarep-ngarep sebenarnya Pak RTM ya? Alhamdulillah Al-Mukarram Bapak Ustadz Samin Santoso Al-Mukarram Bapak Ustadz Nurdin Subandi SPDI Al-Mukarram Bapak Ustadz Hamad Hamdi Syam SPDI Al-Mukarram Bapak Ustadz Nirmat Syarif Al-Mukarram Bapak Ustadz Mamin Mahmuddin Al-Mukarram Bapak Ustadz Samin HR Al-Bantani Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Saman Ash'ari SPDI Al-Mukarram Bapak Irwanto Ketua RW 09 Jati Asih Kita doain panjang umur Biar terus jadi RW kagak udah-udah Jadi lurah ya kagak ada tampang ya Jadi camat ya moal bakalan Bisa camat calon mati Tapi romanya panjang umur sih bang Iya RW begini romanya panjang umur Ustadz Iya masanya mukanya masih doyan janda kelihatan Panjang umur Bapak RT Muhammad Nadi Pembina MT Fokus Bapak Dadang Tok Kokoh Masyarakat RW 08 Jati Asih Bapak Ustadz Rustam Nawawi Eskom Ketua Fokus Bapak Darib Darmawan SAP Ketua Panitia Bapak Ustadz Reza Maulana Ketua Paguyuban Poon Ninjo Pohon Ninjo kan banyak kuntilanaki ya bang ya Kita doain mudah-mudahan semua berkah panjang umur Terutama pengurus MT Fokus dan seluruh guru-guru tetap Pengajar MT Fokus kita doain sehat berkah panjang umur Berkah milik rezekinya diberikan kesabaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi tadi kita denger sambutan dari beliau bahwa MT Fokus didirikan tahun 2022 2020 sekarang tahun 2023 berarti umurnya hampir 21 tahun kurang lebih bener ya ibarat cewek sedang gelis-gelisnya Sedang montok-montoknya ya PRW udah ngeliat udah ngiler aja kalau ada umurnya 21 tahun bener apa kagak kira-kira Ya Allah Alhamdulillah mudah-mudahan terus makin berkah ini MT Fokus Mudah-mudahan terus senantiasa mensyiarkan agama Allah Karena bisa jadi kalau kagak ada MT Fokus RW 09 udah digulingkan sama Allah Bener apa bener? Bener apa bener? Ngomongnya takut-takut jawabnya Karena apa? Ada sebuah hadis baginda Rasulullah SAW Jika saja di satu kampung tidak ada orang yang beriman Jika ada di satu kampung tidak ada orang yang berzikir Jika saja di satu kampung tidak ada kiai Tidak ada ulama Tidak ada ustadz yang mensyiarkan agama Allah dengan ikhlas Maka satu kampung itu sudah bisa jadi dibinasakan oleh Allah SWT Maka untung di kampung ada ustadz yang sabar Saya yakin di MT Fokus kagak bakalan gede ngajar amplopnya Bener apa kagak nih gue ngomong kira-kira Bisa jadi kagak di amplopin Bener Bener ustadz? Ustaz jengirnya malu-malu Tapi dengan kesabaran Alhamdulillah 21 tahun berjalan Kagak udah ngeliat amplop lagi udah Yang penting syiar agama Allah Udah kagak lagi liat jamaahnya banyak apa sedikit Yang penting istiqomah Allah bilang Kabar gembira buat orang yang istiqomah ngaji Kabar gembira buat majlis fokus Yang udah 21 tahun berjalan istiqomah Mu ada mu kagak jamaahnya Mu banyak mu sedikit jamaahnya Mu di amplopin mu kagak tetap berjalan Ampe niari 21 tahun Ini 21 tahun Kagak nambah-nambah bangunannya begini-gini aja Bener Perasanan dulu saya begini cerama disini juga ya Di depan sini ya Saya ingat hawar-hawar PRW Tapi kagak nambah-nambah Kali nambah jadi 80 tingkat gitu ya Tetapi orang yang istiqomah Mensyarkan agama Allah Apa kata Allah? Tata nazalu alaihimul malaika Allah akan turunkan ribuan malaikat Allah akan bentangkan sayap malaikat Dimana? Di atas langit-langit MT fokus Begitu Apa sampai disitu? Kagak Di atas langit-langit RW 09 Kenapa? Ada yang berzikir di MT fokus Ada yang baca maulid di MT fokus Ada yang baca sejarah nabi di MT fokus Allah bentangkan perintahkan malaikat Bilang malaikat kepada RT RT rendra RT rendra ya RT winra Ama MT fokusnya Apa kata Allah? Tata nazalu alaihimul malaikatu Allah tahopu wa la tahzanu Sampaikan ke guru-guru MT fokus Jangan sedih Jangan sedih Jangan takut Jangan merasa galau Dengan MT fokus dan perjuangannya Kenapa? Wa abasyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun Akan disiapkan pintu sorga Untuk orang-orang yang senantiasa ikhlas Menjalankan agamanya Allah subhanahu Alhamdulillah Ini kan orang-orang yang ikhlas semua Hadroh ikhlas Berapa sih di amplopinya? Apalagi tadi sambutannya Tuhan rumah dapat 15 juta Santunan berapa orang PRW? 31 orang 2 juta Udah bursa Udah bursa Kita kebagian apa ini bang? Ya Allah makanya pantes Channel MP Pro ya PM Pro Sampe ngegratisin Sakingku kesiannya orang taruhnya dibayar Gok kagak bakalan ada duitnya Ya Allah ngedoain bang Biar kamera lu nambah jadi 80 ribu kamera Pusing-pusing lu Ya Allah Alhamdulillah Berkah insyaallah Orang yang istiqomah ngaji Orang yang istiqomah zikir Guru kita Kiai Jemuhidin Al-Islami Beliau dengan zikirnya istiqomah Maka Allah berikan kemudahan dalam perjuangannya Guru kita Bapak Haji Nikmat Syarif Dengan istiqomah berzikirnya Maka Allah kasih kehidupannya Sampai sekarang berkah Bapak RW kita RW 09 Istiqomah Nyantunin janda mudanya Maka sampai sekarang beliau sehat Alhamdulillah Berkah Alhamdulillah Bisa jadi Kalau kagak ditempatin MT Fokus Ini rumah Pak RT Bisa jadi Sudah dikulingkan Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala Dikasih tempat MT Fokus disini Alhamdulillah Makanya kata Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Apa Sayati ala ummati zamanun Nanti di suatu zaman Di akhir zaman Kata Rasulullah Akan datang satu masa Ummati kepada umatku Ya firuna minal ulama Mereka lari dari ulama Jauh dari ulama Sepeker kedengeran Tapi kagak ngedenger Ada majlis taklim di pinggir mata Tapi kagak mau ngikut Di akhir zaman Kata Rasulullah Kenapa pada diem aja Lapar Sama saya gue lapar Ya Allah Ini lagi meriang-meriang dikit Ini bang Sebenernya Pak Ustadz Sama Lagi meriang-meriang dikit Sakingku kagak punya duit aja Gue datang jadinya Ya Allah Alhamdulillah Sayati ala ummati zamanun Ya firuna minal ulama Fayab taliyahum bisalasatin baliyatin Nanti di akhir zaman Kata Rasulullah Akan ada umatku Yang mereka enggan ke majlis ilmu Mereka males nuntut ilmu Mereka males nikutin para ulama Fayab taliyahum bisalasatin baliyatin Maka nanti hidupnya Akan diberikan Tiga ujian Oleh Allah Baik-baik bang Orang yang kagak mau ngikutin ulama Akan Allah berikan Satu apa Yerfa'u barokatum min kasbihim Allah akan angkat Keberkahan dari hidupnya Tuh Pak RW Ada disini Dapet berkah Nyalon besok Gampang Mau nyalon lagi apakah Bang RW Lanjut Tapi saya lihat romanya Kalau lanjut Kalah sih bang Kalah romanya nih Kecuali Kecuali Ngamplopin ke penceramah Nah Ngamplopin ke guru-guru Menang sih Menang Tapi romanya Romanya mah kagak Lanjutin bang RW Jangan sampai Jadi RW Orang mana-mana Betul-betul Emang kudu begitu Jangan sampai Kampung kita dipimpin Amu orang mana-mana Masih bersyukur kita Ada guru kita Pada duduk Bareng ngeriung Asli Kelahiran Bantenan Jangan sampai Suatu saat Nanti Yang duduk Menjadi ulama Bukan orang Bantenan Tapi orang mana-mana Yang justru Ngebawa paham Yang beda Makanya ini MTPKus Jangan sampai mati Kalau bisa Ustadznya mulai besok Tambahin Amplopnya Setuju Setuju Kira-kira Ustadznya setuju Jamaahnya Aw Jadi Ustadz Sudah gampang Ini kayak ceramah Begini nih Tanya Pak Ustadz Saman Sering ceramah Kok nyiapin dulu Baca kitab dulu Milih baju Yang mana Yang rada Mendingan dikit Kalau baju Yang kalau mahal Dikit Mapan Kaga dicuci Di rumah Di laundry Nyari Ijem mana Batu cincin Yang rada Yang rada Rumahnya Mahalan Dikit Namanya itu Begubet Bebelian Makanya Dupikirin Ustadz Jangan sembarangan Yang ngasih Ustadz 200 ribu Bener Apakah Kira-kira Ini gue Ngomong Giliran Nyawer Aja Pak RW Duit Ngebru-bula 100 ribuan Buahnya Udah RW Sono Bukan RW Sini Udah Pindah Dari sini Ke sono Ya Allah Coba Ustadz Guru Lagi Tau siah Lagi Ngajar Di saw Rampai RW Cakep Apakah Gak Kira-kira Cakep Coba Bang RW Romanya RW Ya Allah Alhamdulillah Kita bersyukur Nama Allah Kalau udah jauh Dari ulama Udah jauh Dari majlis Udah jauh Dari masjid Udah jauh Dari zikir Maka Allah Akan angkat Keberkahan Hidup kita Kalau udah Allah Akan angkat Keberkahan Hidup kita Bisa jadi Kita punya duit Tapi duitnya Enggak manfaat Duitnya Dimakanin dokter Sehat Duit banyak Entar-entar Ke rumah sakit Entar-entar Ke rumah sakit Duit kaget dipakai Buat bebanda Dimakanin Atau rumah sakit Kenapa Jauh dari ulama Kita punya keluarga Keluarga Enggak bahagia Diangkat Keberkahan Rumah tangga Kita Bini Gawenya Selfie Mulu Ada Yang begitu Ada Pagi-pagi Joking Mulu Handphone Dikutuin Dipakain Pasport Supaya Laki Kagak bisa Ngelihat Padahal Dia lagi Chattingan Ngelihat Ngelihat disitu laki-laki itu berarti handphone laki kita ada selingkuhannya ntar pulang cek nih abang-abangnya pada pake pin apakah gak nomor handphonenya, kalau kagak aman, kalau pake pin berarti ada selingkuhannya, coba Pak RW sekarang cek, pake pin apakah kagak udah banyak beliau stoknya diangkat ke berkan rumah tangga kita gara-gara apa? jauh dari ulama kalau kita deket sama ulama duit 100 ribu, nikmat duit 1 juta, nikmat kenapa? deket sama ulama, berkahnya dapet rumah tangga, kita berkah aturan laki kita kesenggol janda, kagak jadi dijagain sama Allah, aturan anak kita bader, karena kita deket sama majlis, dijagain sama Allah anak kita, kenapa? kita doa bareng-bareng disitu majlis, aturan laki bini kita, kelenggor orang lain kagak jadi, kenapa? kita doa di dalam majlis itu Allah datangkan rumah tangga kita keberkahan tapi kalau kita jauh dari ulama hidup di rumah udah kayak kapal pecah bentar-bentar berantem bentar-bentar berantem benar apa kagak bang? ngerasakan, diam aja dijawab makanya kalau sama ulama enak hidup kita walaupun makan pakai teri bakar enak walaupun di duit di kantong ada di 100 ribu berkah walaupun kita cuma berdua doang sama bini sama anak enak hidup kenapa? di rumah tangga kita ada cahaya Allah yang Allah titipkan malaikat-malaikatnya mendampingi hidup kita Alhamdulillah yang kedua orang yang jauh dari ulama orang yang jauh dari majlis ilmu orang yang jauh dari majlis taklim apa? yusallituhumullahu sultanan zoliman Allah akan kirim kepadanya sultan yang zolim punya buas buasnya pelit punya atasan atasannya kerak punya atasan atasannya kagak punya Allah kasih kita atasannya kagak beres nih kira-kira Pak RT Pak RW nya pelit apa kagak? Royal berarti Pak RT nya dikasih anugerah Pak RW yang sultanan aliman sultan pemimpin yang alim Alhamdulillah bisa jadi kalau kagak ada majlis ilmu enggak ada kiai enggak ada ustad enggak ada alim ulama enggak ada yang pada ngikutin MT majlis fokus dan lain sebagainya bisa jadi Allah utus di kampung kebantenan RW 09 sultan sultan yang zolim RW nya RW yang zolim dia bangun disini gereja dia bangun disini warung dong dor kira-kira resep apakah gak? kalau saya meresap saya pindah aja kemari ya Allah Allah bikin aturan melalui sultan yang zolim membuat masyarakat jadi pusing membuat masyarakat jadi resah kenapa? karena jauh dari ulama kita bersyukur enak alhamdulillah makan masih enak bisa ngobrol sama Pak RW Pak RT sama guru-guru kita berkah dari mana berkah adanya kita di majlis taklim fokus alhamdulillah makanya MP pro MP bener ya? PM pro ikutin ulama kemana ulama dakwah kagak usah minta bayaran nanti bangkrut kagak ngapa-ngapa bangkrut tutup jual kameranya lah nanti kagak usah lagi kagak ngapa-ngapa udahan selesai ya Allah kagak asik misan begitu insya Allah berkah berkah yang namanya berkah maka gak kelihatan kalau berkah kelihatan penuh ini MT fokus bang kalau berkah kelihatan MT fokus penuh tiap malam selasa pasti sampai ke sana sampai ke pom bensin ngapain ngantri beli bensin bukannya ngaji fokus ya Allah berkah itu tidak Allah nampakkan tetapi berkah itu kita bisa rasakan rumah tangga kita enak rumah kita gak nyaman kita kerja punya atasan perhatian dengan sebab apa? dengan sebab kita ada di majlis ilmu ngikutin alim ulama yang ketiga kata Rasulullah kalau MT jauh dari majlis ilmu jauh dari majlis zikir jauh dari ulama siap-siap ente mati kagak ngebawa iman kagak bisa nyebut kalimat la ilaha illallah na'udzubillahimin karena semua bakalan mati orang kalau udah mati cuma dua ada yang ke sorga ada yang ke neraka wasiqal ladhina kafaru ila jahannama zumara hatta iza jauha putihat abuabuha waqala lahum khuzanatuha alam yaktikum rusulum minkum yatlu alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqo ayawmikum hadha kalubala walakin haqqot kalimatul azab alal kafirin nanti nih bang kalau kita udah dimatikan sama Allah dikumpulkan di yaumil mahsyar kemudian hanya ada dua golongan golongan yang pertama golongan yang kafir golongan yang ingkar golongan yang di dunia ngedenger panggilan ngaji kagak dateng ngedenger panggilan ajan kagak sholat ngedenger undangan taklim tapi pura-pura kagak denger pura-pura kagak tahu nih kelompok pertama wasikon ladina kaparu ila jahannama zumaro mereka dibariskan sama Allah dibariskan satu-satu menuju pintu neraka dipanggil satu-satu RW Bapak RW apa lupa Bang Irwanto kata malaikat kata Bang RW siap enter paling depan menuju neraka paling depan semuanya dikiring ada dalam perjalanan ke surga nyengesod ada yang dalam perjalanan ke neraka nyengesod ada yang digedik ada yang diinjek sama malaikat ada yang dirantai sama malaikat wasikon ladina kaparu wasikon ladina kaparu ila jahannama zumaro mereka berbaris disabetin malaikat nyampe ke pintu neraka apa kata penjaga neraka ditanya alam yaktikum rusulum minkum yatlu alaikum ayati robbikum wayunzirunakum liko ayawmikum hadha dulu ente hidup di kampung kebantenan apakah dulu gak pernah ngedenger ustad saaman beliau menyampaikan tausiah ustad albantani menyampaikan kajian ente fokus guru-gurunya ngajakin ngaji kita jawab kolubala ya kami mendengar kenapa kagak ngaji sibuk sama urusan dunia cukret malaikat ngedik dulu ente ngedenger ada undangan ente fokus ngedenger ngaji kagak cukret gedik pak RW palanya panggil satu-satu dibuka pintu neraka ciuman bau neraka sudah kita rasakan dipanggil atu-atu sopian sirud labaik ya Allah kenapa engkau ada di pintu neraka gak tahu ya Allah dulu ente pencerama betul ya Allah ente bisa masang tarif berapa kadang-kadang 5 juta ya Allah denger panitia ente membuat umat susah manggil ceramah pakai-pakai dana besar sekarang ente masuk neraka siap ya Allah kagak bisa lari lagi dipanggil saya bang sopian siap ya roh malaikat penjaga neraka gedeg bener sama saya keleweng keleweng kan saya diputar putar saya ente biadab dulu ceramah tapi ngadepin amplop dulu ceramah tapi kagak ikhlas wah dikelawang-kelawangin saya bang gedeg malaikat kekencangan malaikat sampai ke sorga iyalah masa nyakut di neraka ya Allah alhamdul iya geduran PRT tendang langsung masuk ke sorga alhamdul gara-gara nyantunin malam ini nyantunin anak yatim janda jompo alhamdul gede apakah gak beliau nyumbang ya alhamdulillah berkah dunia akhir nanti semua akan diadili Allah akan tanya apakah dulu di dunia di kampung kebantenan ente gak denger ajakan untuk ngaji ajakan untuk sodako ajakan untuk infak kalau saya denger kenapa gak ngaji saya repot dia Allah males macam-macam jawaban kita tapi tidak ada lagi untuk kita memperbaiki amal Allah lemparkan kita ke pintu noraka na'udzubillah amin kelompok kelompok yang kedua kelompok berseri-seri mukanya indah mukanya senyum mukanya kalbaderipi laylatin seperti wajahnya bercahaya seperti cahaya rembulan dipanggil sama Allah wahai ustad MT fokus ayo berbaris dibariskan ustad ustad MT fokus yang ikhlas ustad saaman ustad albantani semua ustad ni'mat syah dipanggilin satu-satu menuju mana ilal jannati zumaro diarahkan menuju pentu sorganya Allah alhamdulillah mana ketua MT fokus mana jamaah MT fokus ayo ikut semuanya Pak RW kagak ada karena dia ada di rombongan belah kiri tadi kelewat dia udah Pak RT ada di kelompok belah kanan alhamdulillah gara-gara Pak RW kagak ngasih uang tip begini insyaallah nanti ini semua makanya kata Imam Gozali kita hidup di dunia kuduk punya rombongan rombongan apa minimal rombongan pengajian agar nanti kita punya bendera disono jangan ampe kita kagak punya rombongan jangan ampe kita kagak punya safinah gak punya perahu kita kuduk punya minimal MT fokus nanti ngakuin kita disono karena nanti ini MT fokus akan mengakui siapa-siapa yang menjadi pengikutnya siapa-siapa yang menjadi jamaahnya yang nanti akan bersaksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala alhamdul ngikutin ulama-ulama kita nah segini aja ceramahnya yang lama-lama paling gua itu bayaran gopek yang penting berkah alhamdul mudah-mudahan MT fokus majista alim dan jikirnya panjang umur sehat berkah guru-gurunya disehatkan badannya dimurahkan milik rezekinya dan jamaahnya diberikan kesabaran esok dan selanjutnya jamaahnya makin banyak sehingga kampung kebantenan RW09 ini makin banyak keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah anak-anak kita yang disantuni menjadi anak-anak yang solihin dan solihat yang akan menjadi kebanggaan kita ketika usia kita sudah tua insya Allah Wallahu a'lam bishawab Wallahu a'lam bimuradih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh